Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soygut diketahui melakukan komunikasi via telpon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Busco Times, kabar soal komunikasi kedua Manhattan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Soygut dengan Austin. Namun kemanhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Soygut untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui, komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTTG 20 mendatang di Indonesia menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!